Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Kembali lagi bersama kami Paleska dan Superi Kemenang di Pojok Bollywood Tabletbintang.com Dan selamat ya bagi yang berbuka puasa Selamat menjalankan ibadah puasa Dan semoga puasanya full Yang sahur ya sahur Kalau yang lagi nonton pas sahur Dan Sudah waktunya menghormati orang puasa juga ya Yes Oke Nah ini tapi gimana Masa kita bulan puasa jibah nih Oh kita gak jibah Fakta dong Fakta ya Nah pojok Bollywood pada hari ini Akan mengelupas tentang 6 bulan Pernikahannya Syair Sik dan Cita Kapol One semester Satu semester Jadi udah 6 bulan menikahkan Dan dia memperingatinya kan Kayak kita 6 bulan nih Menincah Dan diposting Yes Diposting di Instagramnya Syair Ya jadi posting berdua Foto sama Ruchika Di sebuah Ya Dan ini tabel Yang tahan gini Ini gak apa-apa kan ya Tak batal Oke Terus Dia tulis Di bawah keterangan foto itu Bahwa 6 bulan Kebersamaan Dan masih akan Terus 6 bulan 7 bulan tuh 7 bulan Nah tapi lagi-lagi Tapi Yang Postingan ini Dan 7 bulan pernikahan ini Menuai Apa namanya Percikan Percikan Komentar Ternyata masih Gak percaya Iya gue juga bingung Apa sih Yang masih Terus di Kayaknya gini Kayaknya menurut gue Ada pihak-pihak yang Gak suka Pernikahan itu Stalking Stalking Nyari-nyari Wah ini Nah ada juga netizen Ini dateng dari netizen Indonesia loh Jadi bukan India ya Kayaknya sih Kayaknya sih netizen India ya Gue nyorot aja ju Netizen Indonesia Indonesia ada namanya Gak usah disebut ya Gak usah Pokok salah satu perwakilan Walaupun itu bukan Aisyah ya Iya Kecuali bayar Gue sebut Dia tuh menyebut Kalau Pernikahan sahir saya tuh Ada kejanggalan Apaan sih kejanggalannya Soto banget Menurut-menurut dia nih Salah satu netizen ini Dia bilang Kenapa sih Sahir tuh nikah Diem-diem Gak ada resepsi Terus kayaknya Gak dipublish Gede-gedean Padahal kayaknya artis loh Artis Hollywood Terus Ada juga yang menganggap Kalau pernikahan itu It's just settingan Rekayasa Kerjasama Terus Kayaknya berdoa Kalau mereka tuh Hubungannya tinggal Beberapa hari lagi Habis Sadis ya Itu sadis Menurut gue Oh bukan gue Ada netizen Ntar mau di capture apa Kausah Kasih ntar di hubungi Capture ya Kamu kameramen Tentang Tentang Ada tulisannya Parah kan Tapi menurut gue Itu Ya gak usah Berlebihan lah Iya gue baca sih Ada di salas satu pun Itu terus Nah ya dia memang bilang bahwa Oh 6 bulan kerjasamanya ya Udah habis Bukan Menilai kalau pernikahan si Syahir dan Kecika tuh settingan benar gitu Kerjasama Tapi lo tau gak itu kerjasama Pak Menurut lo Pak Bukan Itu emang beneran Jadi memang Memang selama ini kan Dia udah ngomong Syahir bahwa selama ini Dia tidak ngomong Tentang gak hidupan Kecintanya Sampai pernikahannya Sampai nikah Dia memang gak banyak ngomong Dia cuma Nounce waktu itu di Instagramnya Di depan Canggilan sipil Ya udah married Oh ya dia nikah di pengadilan negeri ya Ya karena Actually dia bilang Dia orang yang tertutup Sangat tertutup Dan berdasarkan pengalaman dia Dengan Mbak Ayu Ting Ting Oh Mbak Ayu Ting Ting Itu kan heboh banget Si Sambalado ya Sampai kehidupan pribanya Di urek-urek Di ubok-ubok Apaan netizen Indonesia Dan ngertawan Indonesia Keluarga kos 62 ya Jadi Sementara dia orang Sebenarnya tertutup Banget Untuk hal-hal Kehidupan pribanya Itu dia alasan Kenapa dia gak Gelar resepsi Dan dia gak suka Yang gede-gedean Sebenarnya gak gelar resepsi Karena pandemi juga Oh keren Karena berang-berang yang mau tutup Ya karena pandemi Terus kedua Kalaupun dia Dia mau bikin perayaan Dia maunya kecil-kecilan aja Dan cuma minang keluarga Dan temen yang bener-bener Deket Misalnya gengnya dia Tunggu si Arjir Tanijan Oh Tapi memang Karakter si Apa Sahir tuh Emang gak suka Yang kemewahan Dia ulang tahun Juga cattingnya Gak mau Selalu dirayain Iya Orang yang sangat Sederhana Simple Memanggai hal-hal yang sangat Personal Kayaknya emosional banget Dan dia gak pernah Ngerai ulang tahunnya sendiri Iya itu gue denger tuh Iya gak pernah merayakan Dari tahu Dari dulu Dari dulu gak pernah Gak pernah Ada kemeriaan Keceriaan Apa gitu Gak Kalau pun ada Katanya gak perlu juga Di umbar-umbar Gak perlu orang lain tahu Dan pernikahan itu juga sesuatu yang Sesuatu yang private Sakal Yang menurut dia Kayaknya perlu dibagi dengan Seseorang yang benar-benar Sederhana Tapi soal Rencana Resepsi Juni tuh gimana Ya jadi katanya Memang Juni Jika tidak ada hal Malintang Juni 2021 ini Ya mau Abis lebaran ya Kayak Apa ya Ya resepsi kecilan Tapi itu juga untuk Kalangan keluarga Oh gak Kalangan saya berusia Berarti emang benar-benar Sederhana ya Sederhana dan private Gitu Jadi ilasannya sederhana Dan tertutup ya Karena itu sebenarnya Karena Memang basically Dia karakternya kayak gitu Tapi Pemilihan dia menikah di Pengadilan negeri Sama kayak disini Nikah aja yuk di KUA Selesai gitu kali ya Maksudnya kasarnya Ada yang bilang Apa Kenapa nikah Beda agama Terus Beranggapan Kalau salah satu Ada yang ikut Minta gitu ya Ya kita gak tau juga Gue juga gak tau Ya tapi kan Emang lu tau Gue gak tau Terus ini Kalau gue Gue gak nyangkasih Udah 6 bulan nikah Dia juga masih gak percaya Itu keren banget Ini kalau menurut lo Menurut lo Ini masih ada hubungan Sama yang Fan garis keras mereka Gak sih tuh Ada Mantannya dengan mantannya Ada Jadi ada Ada mosik ketidakpercayaan Kekekecewaan ketika Denikah 2-an yang ini belum Gitu Wah Ini masalahnya yang belum ini juga Mau gimana Ini namanya masalah Tidak pernah move on Oh ya Iya lah Masalahnya gak buah move on Di situ Oh ini Ini penggemarnya aja Yang gak move on Tapi emang Kalau udah Menurut lo Ketika menikah 6 bulan Itu udah Untuk settingan 6 bulan Kayaknya gak mungkin ya Ada artis Indonesia tuh Yang nikah settingan Ada Nikahnya di stiql Gede-gedean katanya Sampai terjun dari Laut Ancol Halicopter Terus kan mau ketahuan tuh Sampai ketahuan tuh Sampai ketahuan gue Terus gue dirasain deh Sama salah satu artisnya itu Dibilang ngapain sih Saya aduin ya Kepemret kamu Oh gitu Iya Karena ngusut-ngusut Soal saya Dan bl 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 Karena gue ngusut Sampai kesini dulu Jaman itu Investigasi juga dia Sampai Gue bilang Laporin aja mbak Tapi intinya Memang ketika lo nikah Udah panjang 6 bulan tuh Kayaknya Orang malah settingan Sampai 6 bulan ya Emang ada sih Ada Nikah settingan Ada Ada kan Gak ada Cuman masaya Sampai berbulan-bulan Abis gitu ya Banyak Masa itu omong bayi tuh Sampai berbulan-bulan Kayaknya gak nyampe setahun deh Gak nyampe 7 bulan Cuman kalau yang ini bener Karena pacarannya aja Udah satu setengah tahun Emang di India juga model ya Settingan Nikah settingan itu Enggak sih Pacaran settingan yang ada Eh gitu Kayak gue Kalo nikah sih kayaknya Invert Invert Entertainment gitu lah ya Itu ritual yang sakral Bangka sih Film mereka Sampai Lo harus ngelilingin Api sebanyak 7 kali Gitu kan Itu gue lah tuh Di film Tridiot ya Mereka muter-muter Oke 6 bulan pernikahannya si Sahir dengan Rucika Kapur Tapi selama nikah ini kayaknya mereka juga semakin harmonis ya Kan so far kayaknya si Rucika juga kayaknya saya-saya cat ya Harmonis Menurut Perihannya 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 Tuh 6 bulan Juga sederhana 6 bulan Cuman Berdua Perihannya Zip Terus gue liat juga foto, Rujika tuh gak pernah dikunci dia. Kan rambutnya bagus ya, kalau curly gitu. Nges gitu ya. Oke, itu kesederhanaannya. Memang orang yang sederhana sih. Oke, see you. Itu tadi kabar dari Mas Aak Syahir yang kalian sangat sayangi dan possessive-in. Oke, good luck untuk 6th anniversary-nya Syahir dan Mbak Rujika. Dan di nanti sampai babang Syahir mau ngomong lagi. Untuk fans garis keras Aisyah, tolong Mbak. Please, please, please. Udah lah. Yang berlalu sudah berlalu. Oke, saya ketemu lagi. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.